Oke teman-teman semua, kali ini kita di pertemuan keempat Kita membahas tentang kewirausahaan Atau sering disebut dengan istilah kerennya itu entrepreneurship Kenapa ini penting sekali? Supaya teman-teman pada saat belajar dan harusnya di institusi perguruan ini Seorang mahasiswa itu harus memiliki jiwa kewirausahaan Dan melalui sekarang teman-teman harus berkata bagaimana setelah keluar dari institusi pendidikan Setelah lulus, nanti anda memiliki paling tidak usaha untuk bisa menghidupi anda sendiri Sebenarnya secara umum Kebanyakan banyak perguruan diri yang belum siap untuk menghasilkan mahasiswa Yang memiliki jiwa kewirausahaan Artinya ingin menciptakan usaha sendiri dan ingin memberdayakan orang-orang sekitarnya Sebenarnya sisi mulia dari kewirausahaan ini adalah Memberdayakan faktor-faktor produksi yang kita miliki Sebenarnya Dengan kemampuan yang kita miliki Dengan sumber daya yang kita miliki Maka kita dituntut untuk memberikan nilai tambah bagi lingkungan kita Terutama untuk diri kita, keluarga kita, dan masyarakat sekitar kita Nah, kewirausahaan pada umumnya di Indonesia itu sudah hampir 3 dekade berjalan Dan sampai sekarang banyak sekali kewirausahaan-kewirausahaan muda yang sudah mendumi di Indonesia Dan barangkali ada yang tergolong muda Tergolong muda dalam arti bahwa mereka adalah generasi-generasi milenial yang sudah memegang satu perusahaan Artinya mereka memiliki perusahaan sendiri untuk memberikan nilai kepada masyarakat Nah, teman-teman untuk kali ini saya mencoba mereview contoh-contoh kewirausahaan yang sudah ada di Indonesia Bagaimana pengalaman mereka, bagaimana kemudian mereka menciptakan usaha dari awal Mereka merintis dari nol sampai kemudian menjadi besar Nah, ada banyak sekali contohnya adalah seperti Pak Dahlah Iskan Beliau adalah salah satu wirausaha sejati yang ada di Indonesia Dan banyak dicontoh oleh anak-anak muda di Indonesia saat ini Dia mulai dari usaha percetakan Sampai kemudian dia memiliki perusahaan printing terbesar Mungkin teman-teman pernah dengar namanya Jawa POS Dia yang merintis Jawa POS sampai sebesar sekarang ini Dan kemudian dia menyerahkan estafet itu kepada generasi berikutnya Berikutnya adalah nama buken yang sudah ada di Indonesia dan mungkin tidak asik lagi bagi kita namanya adalah Ciputra Yang salah satu perusahaan properti terbesar di Indonesia Dia juga memulai dari nol Dia memulai dari nol dan kemudian berkembang sampai bisa menjangkau sampai keluar negeri Nah, teman-teman itu adalah dua tokoh yang bisa kita jadikan motivasi untuk mencuri kita sendiri Jadi, setelah lulus nantinya Anda bisa menciptakan minimal untuk Anda dan keluarga Anda sendiri Karena zaman sekarang semakin ketatnya persaingan untuk mencari pekerjaan yang lebih kompetitif Itu sangat sulit dan tentu memiliki skill yang benar-benar high class Oleh karena itu, saya meminta Anda untuk benar-benar memikirkan hal ini Dan karena pertemuan ini hanya khusus untuk membahas keberusahaan Jadi, untuk mata kuliah keberusahaan sendiri belum kita rencanakan Tetapi akan kita buat di dalam kurikulum-kurikulum yang akan datang Oleh karena itu, teman-teman pada sisi kali ini saya mendorong Memberikan pemahaman yang lebih luas kepada teman-teman semua Bahwa keberusahaan itu adalah untuk menciptakan nilai tambah Untuk menciptakan nilai tambah dengan sumber daya yang kita miliki Sumber daya yang kita miliki yang terbatas itu memang keluar dari sunan nyaman kita Artinya bahwa kita ditutup untuk berusaha kreatif Sebisa mungkin dari sumber daya yang kita miliki Dan terakhir adalah berani menanggung risiko yang ada Nah, salah satu jiwa sosial yang tinggi dari seorang jurusahaan Adalah dia mampu mengambil risiko Tanpa bisa mampu mengambil risiko Maka dipastikan itu tidak akan bisa bertahan lama Dua contoh tadi saya sudah sampaikan Bahwa mereka bisa bertahan sampai sekarang Dan bahkan mereka bisa meneruskan sampai ke generasi kedua mereka Karena mereka mampu menanggung risiko yang ada Artinya dari lingkup profesional Dari lingkup perusahaan yang mereka bangun Itu tentu saja tidak ada perbedaan antara peluang dan risiko itu berjalan seiringan Artinya peluang tetap ada, risiko juga tetap ada Maka bagaimana kemudian kita sebagai entrepreneurship sejati Harus mampu mengelola secara seimbang Nah, pada kali ini teman-teman saya minta Anda untuk memikirkan Paling tidak di pertengahan Anda menjalani perpuliaan Sudah mempunyai usaha sendiri Yang dikelola secara sendiri Nah, mungkin Anda bertanya bagaimana memulainya Atau mungkin dari mana saya memulai Kalau tidak Anda memulai dari sekarang, kapan lagi? Satu kunci adalah kapan memulai Itu adalah waktu di mana yang terbaik bagi Anda Kalau Anda harus menunggu orang lain Ayo kita mulai dari sekarang Belum tentu saat itu juga dimulai Tapi kalau misalkan Anda sudah mengambil tekat bahwa saat ini yang terbaik Yang harus Anda ambil risiko untuk memulai sebuah usaha Maka itu adalah waktu yang terbaik Jangan menundang Oke, sekian dari saya untuk pertemuan kali ini Saya harap teman-teman punya jiwa entrepreneurship yang kuat Tanpa diledas kekuatan yang Kekuatan pikiran yang mumpuni Maka saya pastikan Anda Tidak bisa bertahan lama Dan dipastikan gagal di pertengahan jalan Kalau Anda tidak mampu mengambil risiko Dan tentu saja Anda juga tidak akan mampu bertahan Sampai di tingkat kesuksesan kita Saya rasa demikian pertemuan kali ini Untuk Anda teman-teman belajar Di sesi-sesi berikutnya Oke, terima kasih